Terima kasih telah menonton Dan kejahatan Pelajaran kita telah memasuki bagian yang keempat Yaitu sin, kepercayaan Kita juga telah membicarakan bahwa Di dalam kelima hubungan manusia dengan manusia Semua perkataannya harus dapat dipercaya Juga harus memiliki kesetiaan Keadilan dan budi untuk saling memberi atau berkorban Dan mendukung Agar hubungan antar manusia dapat sangat harmonis dan sempurna Kita membicarakan Masalah kepercayaan ini Juga terpikir bahwa Pada bidang usaha perdagangan Juga harus menepati janji Tetapi juga ada sebuah perkataan Tidak berbohong maka tidak berdagang Jadi terlalu banyak pemikiran yang sepertinya benar Padahal tidak pada masa sekarang ini Kita sungguh-sungguh harus dapat memutuskan Misalkan ada sebuah perkataan Manusia akan binasa apabila tidak berusaha untuk kepentingan diri sendiri Siapa yang mengatakan perkataan ini Tidak dapat ditemukan Mengapa dia mengatakan perkataan ini Terlalu egois Kemungkinan besar Mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri Sikap yang seperti ini tidak baik Sehingga kita harus mempertimbangkan Bahwa bahasa dapat memberikan Pengikiran yang salah pada orang lain Kita mestinya harus bersungguh-sungguh Dalam perkataan Dan berhati-hati dalam tindakan Sehingga ketika kita tidak memastikan Apakah perkataan kita benar atau tidak Janganlah disebarkan dengan sembarangan Sebelum mengetahui dengan jelas Jangan sembarangan menyebar Pada bidang perdagangan Kita juga bertemu dengan orang tua yang berkata Kamu mengajarkan anak-anak menjadi begitu jujur Maka nantinya bagaimana dia berbisnis? Kami akan berkata padanya Anak kamu pasti akan menjadi CEO Bila semua orang tidak menepati janji Hanya dia yang menepati janji Maka semua yang ada akan berbisnis dengan siapa? Tentunya akan berbisnis dengan orang yang menepati janji Jadi pemikiran mengenai tidak berbohong Maka tidak menjadi pedagang adalah salah Dia dapat membohongi sekali Dapat membohongi dua kalinya Tetapi tidak mungkin dapat membohongi selamanya Yang disebut Setelah waktu lama hati manusia akan terlihat Dan ketika dia menggunakan tipu muslihat Memakai sejumlah cara Meskipun dia berbohong Dan berhasil mendapatkan bisnis Sebenarnya berkatnya sendiri juga telah tertikis habis Kemungkinan dia masih dengan bangga dan berkata Kamu lihatlah betapa banyak uang yang saya dapatkan Sesungguhnya uang-uang itu sudah ada dalam takdirnya Tetapi karena dia menggunakan cara yang salah Maka berkah yang sesungguhnya dimilikinya telah dikikis Ini adalah orang yang tidak benar Malah menilai orang lain jahat Sehingga antara manusia dengan manusia Harus ada kejujuran Bidang pemerintahan, perdagangan, dan segala jenis organisasi Seharusnya mendapatkan kepercayaan dari orang Ini baru merupakan sikap manusia yang benar Hal yang tidak sesuai dengan hati Jangan sembarangan menyetujui Bila telah disetujui Baik dikerjakan maupun tidak Semuanya adalah salah sendiri Kita juga mengatakan bahwa Terhadap permintaan anak-anak Yang benar barulah boleh kita setujui Yang tidak benar Kamu harus belajar untuk menolaknya Bila semua yang diinginkannya Kamu berikan Maka telah membantunya Menumbukan ketamakan dan pemurusan Bahaya yang seperti ini Sangatlah besar Sehingga bagian yang ini Tidak boleh berjanji sembarangan Kita menemukan anak memiliki sikap sembarangan berjanji Kita juga harus memberikan bimbingan dan ajaran Sebelumnya kita juga ada menyebutkan Ketika anak berjanji pada orang lain Terlebih dahulu Harus mempertimbangkan apakah Kemampuan dirinya dapat melakukannya atau tidak Kemudian apakah hal yang dijanjikan pada orang lain tersebut Sesuai dengan aturan sekolah atau aturan hukum Hanya dengan memberikan pendidikan dan pengajaran yang seperti ini Pada anak-anak Barulah dia tidak akan berjanji Sembarangan Kita yang sebagai orang dewasa Juga tidak boleh sembarangan berjanji Ketika orang lain memohon padamu Misalkan dia meminta bantuan padamu Saat ada hal yang darurat Dan pada situasi yang terdesak Kamu juga harus menenangkan diri Untuk mendengarkan hal ini dengan jelas dulu Kadang-kadang orang tersebut merasa gelisah Kegelisahannya juga membuat hatimu menjadi sangat kacau Kemungkinan besar kamu menyetujuinya Sampai nantinya hal tersebut tidak sesuai dengan yang kamu perkirakan Misalkan kamu hanya berbicara secara sepihak Kamu juga tidak menenangkan diri Kemungkinan hal yang kamu janjikan Sampai nantinya kondisinya tidak sesuai dengan yang kamu perkirakan sebelumnya Kamu juga sangat sulit untuk menyelesaikannya Jadi hal yang menyesal harus dilaksanakan dengan secara bertahap Dan ketika orang tersebut meminta bantuan dari Bahkan mengerjakan hal ini bersama-sama denganmu Kamu juga harus mempertimbangkan Yang pertama Apakah kemampuannya cukup? Yang kedua Apakah kemampuan kita sendiri cukup? Harus melihat apakah jodoh masing-masing pihak Akan kejadian ini telah matang Bila tidak matang Dan kamu dengan mudahnya menyetujuinya Sampai waktunya kamu akan merasa salah Bila melakukannya Tidak melakukannya juga tidak benar Sampai waktunya akan sangat aneh Juga akan terjadi kesalahpahaman Sebenarnya kamu bermian baik Kemungkinan sampai akhirnya akan sangat sulit dibereskan Sehingga kita ada kebaikan hati Juga harus dapat memutuskan dengan akal sehat Hal yang tidak sesuai dengan hati Jangan sembarangan menyetujui Bila telah disetujui Baik dikerjakan maupun tidak Semuanya adalah salah sendiri Kalimat berikutnya Saat berbicara Harus dengan sopan dan menyenangkan Jangan berbicara terburu-buru Jangan tidak jelas dan kabur Interaksi kita antar manusia sangatlah banyak Sehingga perlukah belajar berbicara Perlu Berbicara harus dilatih sejak kecil Guru Chai tidak dilatih sejak kecil Karena bakat saat kecil kurang bagus Sehingga tidak pernah mengikuti segala perlombaan seminar Dan perlombaan membaca Bagi Guru Chai tidak ada jodoh dengan hal-hal ini Akhirnya kebetulan saat di sekolah tinggi Pemikiran pembelajaran Guru Chai sudah terbuka Karena saat itu juga mempelajari beberapa pengetahuan akan kesehatan Sehingga merasa kesehatan sangat penting bagi seseorang Dekat universitas kami ada toko teh bui Guru Chai sering mencari 2-3 orang adik kelas di lantai bawah berkata Bolehkah kamu datang untuk mendengarkan saya bercerita? Mengundang mereka untuk membicarakan pentingnya nutrisi bagi kesehatan tubuh Di toko teh bui Yang dibicarakan adalah topik semacam ini Misalnya pentingnya hubungan antar manusia bagi manusia Yaitu mulai dilatih dari 2-3 orang Lalu Guru Chai akan pergi ke Haikou Guru Yang juga memberitahukan Guru Chai Asalkan berkesempatan seminar juga akan diberikan walaupun hanya ada 2-3 orang saja Maka Guru Chai mengikuti perintah Guru dengan sungguh-sungguh Lebih dari ratusan seminar telah diberikan Akhirnya setelah memberikan seminar di 100 lebih tempat Kemudian ke Shenzhen lagi Akhirnya kira-kira dalam setengah tahun telah melakukan seminar sebanyak 2 atau 300 kali Lalu disusul lagi di bulan Juli Kami melakukan seminar nasional Dengan seperti inilah dilatih secara terus menerus Jadi dalam berbicara harus uwenan Jangan takut kesulitan Berbicara yang banyak maka akan berlatih Tetapi dalam berbicara juga harus melihat niat hati kita Yang terpenting adalah dapat bermanfaat bagi orang lain Bila tidak Lebih baik berbicara sedikit daripada banyak Kelas yang kita adakan di setiap tempat Guru Chongqing kami juga seringkali menyediakan kesempatan untuk berbicara di atas panggung Bukan hanya melatih berbicara Juga melatih sikap martabatnya Diharuskan untuk Berjalan jangan terburu-buru Sikap berdiri harus benar Menyapa harus membungkuk dalam Sebagai tanda hormat Sehingga mereka datang berbicara ke atas panggung Memperkenalkan diri sendiri Kemudian menceritakan hal apa yang telah dilakukan Untuk berbakti pada orang tua di minggu yang lalu Karena ketika setiap orang menceritakan semua yang dilakukannya Maka dapat Jien Rensan Ji Seji Melihat kelebihan orang lain Berusaha untuk menirunya Teman-teman sekalian Dimanakah Tijukwe ada? Di dalam kehidupan Setiap saat selalu dipergunakan Jadi setelah mereka berada di atas panggung Terlebih dulu membungkuk sekali Kemudian baru memperkenalkan diri sendiri Saya adalah si Anu Saya adalah si Anu Tahun ini berusia sekian tahun Saat ini kamu dapat melihat mereka Kadang-kadang bagaimana tangannya Kehilangan kendali Maka akan bergerak kesana kesini Dan kadang-kadang perkataan yang diucapkan tidak jelas Bagaimana ketika perkataan yang diucapkan anak tidak jelas Harus memberikan dia kesempatan Mari ulangi sekali lagi Melatih dia berulang-ulang kali Melatih sampai dia bisa Dengan seperti ini Maka keberanian dapat terlatih Nada suara dalam berbicara U-ji-ji U-mo-hu Jangan berbicara terburu-buru Jangan tidak jelas dan kabur Pada bagian Tijekulim Sebelumnya juga membicarakan Banyak sekali sikap dan cara yang berhubungan dengan berbicara Bagian yang mana lagi? Di depan senior Suara harus rendah Terlalu rendah Sampai tidak terdengar Malah tidak cocok Sehingga nada suara harus sesuai Tidak boleh terlalu tinggi Juga tidak terlalu rendah Dan juga Saat ditanya senior Mata memandang senior Sehingga saat berbicara dengan orang lain Mata memandang lawan bicara sebagai tanda hormat Hal-hal kecil ini Kamu habiskan beberapa waktu untuk memperhatikan dan melatih Kira-kira Kira-kira tiga atau empat minggu kemudian Secara otomatis dia akan menguasainya Ada seorang anak perempuan Dia sangat pendiam Tetapi kita akan membuat anak ini untuk berlatih Kemudian setelah beberapa bulan Anak perempuan yang lebih pendiam ini Juga pergi mengikuti perlombaan seminar Dan ternyata juga mendapatkan piaga Sehingga ibunya juga merasa sangat senang Bila anak kamu kurang berani untuk berbicara Juga boleh memperagakannya sendiri di rumah Ayah terlebih dulu memperagakan Agar putramu berlatih bersamamu Dia pasti akan melakukannya dengan sangat senang Anak-anak ingin kamu juga melakukan Dan dia juga melakukan Maka dia akan sangat puas Selain melatih anak untuk berbicara Kita senantiasa juga harus selalu mengamati Apakah kita dalam berbicara dengan orang lain terlalu cepat Bila terlalu cepat Orang yang mendengar akan bagaimana Merasa sangat menguras konsentrasi Bila dia ada penyakit jantung Maka akan lebih berbahaya Banyak teman-teman yang berkata Saya sudah cukup lambat Apakah seperti ini baik? Tidak boleh menggunakan standar sendiri Harus menggunakan standar yang dapat diterima oleh orang lain Dan pada kenyataannya Dimanakah tujuan dari berbicara? Tentunya agar orang lain dapat mendengar Tujuan berbicara Bukankah kita sendiri yang mengatakan Misalnya kita bertelepon dengan rekan kerja Atau dengan pemimpin Kemungkinan yang dibahas adalah hal-hal kerja Pimpinan berbicara terlalu cepat Kamu juga tidak mendengarkan dengan jelas Kemungkinan juga merupakan hal yang harus diselesaikan Bagaimanakah saat ini? Saat ini kita boleh berkata kepada pimpinan Bila yang masih belum begitu dikenal Maka jangan langsung mengatakan Mengapa kamu berbicara begitu cepat? Kita boleh berjalan mundur selangkah Katakan yang kamu dengar pada pimpinan Apakah yang baru kamu katakan seperti ini? Yang telah kamu dengar ulangi sekali lagi untuknya Bila benar-benar kamu telah salah dengar Dia juga akan segera mengulanginya untukmu Bila kamu memaksa mendengarkan Dan terjadi kesalahan nantinya Pimpinan pasti tidak akan merasa Karena dia berbicara terlalu cepat Dia pasti akan mengatakan Kamu tidak melakukan tugas dengan baik Sehingga kita perlu ada sebuah kebiasaan Tidak peduli siapa yang menyuruh kita Mengerjakan sesuatu Sebelum telepon ditutup Kita harus mengulang sekali lagi untuknya Barulah tidak akan terjadi kesalahan Hanya dengan satu perkataan yang salah Maka akan membuat seluruh pekerjaan diulangi dari awal Dalam kehidupan manusia Yang sangat berharga adalah waktu Kita tentunya jangan karena kesalahan dari sebuah perkataan Sehingga menyanyiakan waktu yang banyak dari semua orang Itu tidaklah baik Ayat berikutnya Saat orang lain mengatakan buruk atau baik Cukup hanya dengarkan Hal yang tidak ada hubungan dengan diri sendiri Tidak perlu diurusi Kita baru saja menyebutkan Harus mengulang perkataan sekali lagi Kebiasaan ini juga boleh ditumbuhkan pada anak sejak kecil Percayalah bahwa Bila dia sejak sangat kecil ditumbuhkan kebiasaan ini Ketika gurunya menyuruh dia melakukan sesuatu Dia akan berkata Guru apakah maksud kamu seperti ini? Guru Chai percaya Bahwa guru-guru dan para senior yang melihat dia Pasti akan merasa sangat senang Anak yang seperti ini layak untuk dipercayai Bi Shou Chang Zhe Shou Tuan Membicarakan kelebihan orang lain maupun kekurangan orang Ini yang disebut berbicara kebaikan dan keburukan orang lain Mengapa di antara manusia Anda mengatakan demikian? Dimanakah tujuan mereka? Seperti bunyi peribahasa Orang yang datang untuk membicarakan kebaikan dan keburukan orang lain Merupakan orang yang suka gosip Dan manusia memiliki sebuah kebiasaan Dia akan memaksamu untuk berdiri di satu sisi Sebenarnya kamu mau berdiri di sisi ini atau berdiri di sisi situ Apakah ada kecenderungan ini? Dan kita tidak mau berdiri di kedua sisi Sehingga Pu Kuan Chi Muo Sien Ruan Hal yang tidak ada hubungan dengan diri sendiri tidak perlu diurusi Segera pergi menjauh dari tempat gosip ini Karena orang yang datang untuk mengatakan keburukan dan kebaikan Pasti mempunyai tujuan Yang pertama ingin menceratmu Yang kedua ingin memfitnah orang lain Asalkan ada benar dan salah Maka akan membahayakan organisasi Dan tentunya kita tidak akan senang melihat kejadian yang seperti ini terjadi Jadi kita tidak melakukan benar dan salah dengan orang lain Seharusnya berjalan di jalan yang benar Memperlakukan orang dengan sopan banyak mengayomi Ketika kamu di organisasi Tidak berdiri di kedua sisi Melainkan di tengah Posisi ini sangatlah penting Mengapa? Karena tentunya di kedua pihak memiliki perasangka Dan ketika seseorang terlalu berperasangka dan terlalu berlebihan Apakah dia akan merasa bersalah? Setelah lama-kelamaan Dia juga akan merasa dirinya mempunyai kesalahan Atau di dalam hatinya berpikir untuk membicarakannya dengan orang lain Misalnya hari ini salah satu atasan telah melakukan sebuah hal Yang dilakukannya adalah salah Akan ada orang yang memberikan kritikan berlebihan Ada yang akan melindungi secara mempunyai buta Apakah ada kejadian seperti ini? Tentunya akan muncul keributan besar pada keduanya Saat ini kita berdiri di antaranya akan memiliki manfaat besar Bagaimana pula? Yang melindungi atasan ini adalah yang benar-benar mencintai atasan Atau akan melakukan sesuatu dengan menggunakan perasaan? Semakin kamu melindunginya Kemungkinan dia semakin tidak dapat melihat Dimanakah letak kesalahannya kali ini? Kemungkinan dia akan mengikuti kalian dan bertengkar dengan pihak yang lain Dia akan semakin lama semakin kehilangan simpati dari orang lain Sebenarnya tujuan kamu adalah demi kebaikannya Sampai akhirnya kemungkinan akan mencelakakannya Jadi pihak yang melindungi atasan ini Setelah lama-kelamaan juga akan mempertimbangkannya Saat ini kita boleh membimbing mereka Yang bersungguh-sungguh untuk kebaikannya Tentunya bukanlah melindungi secara mempunyai buta Dengan perkataan kamu ini Karena hubungan dia dengan atasan sudah lumayan lama Kemungkinan dia akan kembali lagi dan berkata Benar, benar Dulunya saya juga menasehati dia beberapa hal Dia juga tidak mendengarkan Kemudian kita boleh lebih lanjut lagi dan berkata padanya Karena kamu sering dapat menunjukkan letak kesalahannya Lama-kelamaan setelah dia membuktikannya sendiri Dia akan semakin mempercayainmu Jadi yang seharusnya dinasehati Jangan karena satu atau dua kali atasan tidak mendengarkannya Kamu tidak mau menasehatinya lagi Hati manusia akan diketahui setelah waktu yang lama Secara perlahan dia akan dapat berubah kembali Pihak yang lainnya adalah Jangan terlalu keras dalam menyalahkan kesalahan orang lain Harus mempertimbangkan apakah orang tersebut dapat menerimanya Ketika orang lain ada kesalahan Juga jangan terlalu keras Kamu harus melihat apakah dia dapat menanggungnya Dan sesungguhnya kebanyakan hal karena kamu bukan orang yang terlibat Bisa saja kemungkinan saat kita melakukannya Juga akan melakukan kesalahan yang sama Jadi harus saling toleransi Bila kamu memarahinya dengan berlebihan Sebenarnya hatinya juga merasa ada keanehan Ketika kita tidak ada perselisihan dalam perkataan Bagi mereka juga merupakan semacam kekuatan mengontrol diri Sehingga kemungkinan mereka kadang-kadang akan mengatakan Mengapa kamu begitu ada pembinaan diri Seharusnya kita mengisropeksi diri Sehingga sesungguhnya di dalam organisasi Asalkan kita tidak melakukan benar dan salah Dapat dengan sepenuh hati dan tenaga Dalam melakukan sesuatu Tidak melakukan perdebatan emosional Setiap saat dapat menjadikan diri sendiri Sebagai contoh di dalam organisasi Sehingga kita jangan meremehkan kekuatan seseorang Ini membicarakan Saat orang lain mengatakan baik atau buruk Hal yang tidak ada hubungan dengan diri sendiri Tidak perlu diurusi Arti dari tidak perlu diurusi ini adalah Jangan ikut serta dengan mana benar dan mana salah Tetapi bila merupakan hal yang penting bagi perusahaan Kita juga harus lebih berpartisipasi Dan saat keikut sertaan Harapan kita adalah melaksanakan hal ini dengan baik Sehingga pada saat ini Saat diharuskan untuk bicara Tetap harus bicara Kamu tidak boleh tidak mengatakannya saat itu Kemungkinan mengalami kegagalan Barulah berkomentar dan berbicara besar Maka sangatlah tidak sesuai Dan pada saat harus ada pengambilan keputusan dalam rapat Yang kita hadapi adalah hal dan bukanlah orang Menemukan hal yang kurang sesuai juga harus ditunjukkan Tetapi ditunjukkan di sini Tentunya bukanlah mempunyai pandangan terhadap orang yang ini Atau rekan kerja yang ini Jadi setelah bermasalahan selesai didiskusikan Dan setelah diputuskan Berjalan keluar dari pintu ruangan rapat ini Kita masih tetap sebagai rekan baik Ada apapun yang lejat Pasti dia tidak akan ketinggalan Sehingga bila ada keanehan di hatimu Juga akan menimbulkan keanehan di hatinya Sebenarnya tidak ada masalah Permasalahannya malah semakin lama semakin besar Sehingga kita tetap harus mempertahankan ketulusan hati Dalam berhadapan dengan setiap orang Berikutnya kita lihat ayat yang ada di bawah Melihat kelebihan orang lain berusaha untuk menirunya Walaupun perbedaan yang sangat jauh Akan berusaha untuk mengerjanya Melihat keburukan orang lain harus mengisrofeksi diri Bila tidak ada yang perlu dirubah Juga harus waspada Melihat kelebihan orang lain berusaha untuk menirunya Yaitu kita melihat hal yang baik Harus berinisiatif untuk mempelajarinya Bahkan berinisiatif untuk membantu Apa itu kebaikan? Kita juga perlu untuk memutuskannya Teman-teman Apa yang baru dapat dihitung sebagai kebaikan? Berguna bagi orang lain Jawaban ini sangat bagus Jadi kita harus memiliki sebuah standar kebaikan Barulah kamu dapat menentukan Beberapa hari ini Kita juga ada mempelajari sebuah standar kebaikan Yang disebut Tizekui Budi Pekerti Ini adalah sebuah standar Sehingga dalam kehidupan kamu akan memahami betapa pentingnya pengajaran Tizekui Budi Pekerti Dalam buku Leofan Susun Ini menjelaskan dengan sangat teliti mengenai kemampuan untuk menentukan kebaikan Bila kita ada waktu Boleh melihat buku ini dengan sungguh-sungguh Di antaranya ada menyebutkan Apakah memukul dan memarahi orang adalah kebaikan? Belum tentu Benar Kita juga harus melihatnya dari dasar Ini ada yang asli dan faksu Ada benar dan salah Ada yang miring dan tegang Ada setengah dan penuh Ada besar dan kecil Ada susah dan mudah Ada yang harus lurus dan melengkung Banyak sekali Sikap yang sangat penting dari belajar adalah inisiatif diri Jangan menunggu orang lain yang mengatakan Sehingga setelah pulang kita juga ada pekerjaan rumah Pelajari dan teliti teori buku Leofan Susun ini dengan baik Akan memberikan bantuan yang sangat besar padamu Juga akan memberikan bantuan yang sangat besar untuk keluarkanmu Dan Kaisar Jepang menjadikan buku ini sebagai buku pusaka aturan negara Sehingga juga sangat membantu terhadap pengaturan negara Guru Chai sering membuat sebuah perumpamaan Guru Chai mengatakan Hidup manusia seperti sebuah papan catur Dan bagaimana membuat papan catur ini dapat berjalan dengan baik Maka harus bergantung pada buku Leofan Susun Isinya memberitahukan kita bagaimana harus melakukan Pembinaan diri berdasarkan takdir Bagaimana cara dan teori Ming zi wo li fu zi wo qiu Saya yang menentukan nasib saya sendiri Saya yang mencari sendiri berkah saya Juga ada mempraktekkan Karena di dalam juga terdapat banyak sekali contoh kasus Sehingga ketika kamu benar-benar memahami aturan Meskipun perjalanan catur kamu sekarang ini bukanlah sangat baik Percayalah bahwa pada kehidupan kamu nantinya akan dapat menjalannya dengan sangat beraneka ragam Ini barulah merupakan kebijaksanaan dan ilmu kehidupan Manusia janganlah memohon agar memiliki sebuah papan catur yang baik untuk dijalani Catur yang baik sekalipun juga akan membuat seseorang mulai untuk terlena dan sembarangan Jadi kita bisa menarik kesimpulan hidup Adalah bagaimana kamu menjalankan seni caturmu Melihat di dalam hidupmu memiliki kebijaksanaan Membicarakan mengenai keaslian dan kepalsuan Banyak sekali pelajar yang pergi untuk bertanya pada biksu Apakah memukul dan memarahi orang adalah kejahatan? Maka biksu berkata Belum tentu Selanjutnya bertanya lagi padanya Maka apakah dengan hormat dan sopan pada orang lain adalah kebaikan? Bisu berkata Itu juga belum tentu Pelajar-pelajar ini dibimungkan oleh perkataan biksu Untungnya mereka masih tahu untuk dengan rendah hati meminta pengajaran pada biksu Maka biksu berkata Bila dia memukul dan memarahi orang adalah untuk menyadarkan orang itu Dengan sekali tamparan agar dia sadar diri Maka niatnya adalah baik dan berguna untuk orang tersebut Maka juga merupakan kebaikan Teman-teman tamparan kamu itu harus dapat dipastikan dapat membuatnya sadar Bila tidak maka janganlah dipukul Itu akan menjadi dendam Jadi pengetahuan yang dipelajari itu harus fleksibel Menunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak Bila tidak kemungkinan setelah kita pelajari selama satu atau dua bulan Masih akan ada banyak sekali halangan Akan mendendam dan mengatakan perkataan yang dikatakan konfisius tidak tepat Perkataan yang dikatakan guru saya juga tidak tepat Guru saya pernah memiliki seorang teman yang sangat baik Kebetulan dia sedang ada banyak masalah Sangat tidak lancar Suasana hatinya sangat tidak baik Karena dia sudah sangat lama melakukan kebaikan dengan sangat tekun Ternyata dalam nasibnya juga muncul banyak sekali halangan Hari itu dimana guru saya melakukan perbincangan dengannya Dia akan menyalahgunakan orang lain ketika terjadi permasalahan Juga marah selama beberapa jam Menunggu setelah dia selesai bicara Apa yang guru saya lakukan yaitu permasalahan dia yang sangat banyak dijawab dengan hormat untuknya Sebenarnya ketika kita melakukan kebaikan dan menuntut ada balasan Hati ini sudah tidak murni lagi Semua berkat yang didapat juga ada batasnya Kemudian memimpinnya lagi Akibat-akibat ini juga merupakan akibat dari kesalahan yang dilakukannya dulu Sekarang ini dia hanya muncul secara perlahan saja Akhirnya mungkin guru saya juga bercerita dengannya kira-kira setengah jam Dia tidak berbicara satu katapun Kepalanya ditundukkan Akhirnya dia pulang Kesakan hari dia menelpon guru saya pagi-pagi sekali Setelah diangkat teman ini berkata Dia telah hidup selama 30 tahun lebih Semalam telah menerima sebuah hadiah ulang tahun yang terindah Guru saya merasa sangat malu Semalam orang tersebut berulang tahun Guru saya malah dengan sangat kejam memarahinya Berasa sangat menyesal Ketika teman guru saya berterima kasih kepada guru saya Benar-benar tumbuh rasa hormat dari guru saya yang sangat tinggi padanya Tidak mudah Dalam menghadapi kritikan yang begitu keras Saat itu juga dia dapat mengistropeksi dirinya dengan baik Percayalah dengan adanya sikap ini Kesulitan apapun yang dihadapi juga tidak ada rasa takut Dari yang tidak lancar berubah menjadi lancar Pasti dapat dilakukan Akhirnya teman guru saya ini dengan lancar lulus dari ujian-ujian Sekarang ini juga mengajar di sekolah Juga mengajar dengan sangat baik Dan pengalaman-pengalamannya dalam pelajaran kelas tambahan Juga dijadikan sebagai pertukaran pengalaman dengan beberapa teman baik dan adik-adik kelas sekalian Sesungguhnya karena dia selalu memberi untuk orang banyak Balasan berkat yang diperolehnya sangatlah cepat Kamu harus memastikan tamparan yang dipukulkan ini dapat membangunkannya Guru saya tahu bahwa dia sangat mempercayai guru saya Dia yakin guru saya tidak akan mencelakakannya Juga yakin guru saya berpikir demi kepentingannya Bila setelah dipukul dia tidak dapat sadar Kemungkinan akan menjadi dengar Sehingga setiap kali membutuhkan kita untuk selalu menentukan batas tersebut Selanjutnya pelajar juga menyebutkan bahwa terhadap orang lain Sangat sopan dan hormat adalah kebaikan Maka Biksu berkata Bila tujuannya adalah untuk menjadi kaya dan naik jabatan Semuanya untuk keinginan pribadinya Maka rasa sopan dan hormat terhadap orang lain juga merupakan kemunafikan Sehingga juga bukanlah kebaikan Dari pengajaran Biksu kita dapat memahami Dari manakah menentukan kebaikan asli dan kebaikan palsu Dari niat hatinya Asalkan berpikir untuk kepentingan dan keuntungan pribadi Meskipun sangat sopan juga merupakan kejahatan Asalkan berpikir untuk memberikan manfaat bagi orang banyak Meskipun memukul dan memarahi orang juga merupakan kebaikan Semua harus diputuskan dari niat hatinya Yang kedua kita dapat memutuskannya dari benar dan salah Pada zaman Kovacius Kovacius ada dua orang murid yang satu bernama Cekung Yang satunya bernama Cekung Karena Cekung adalah pedagang besar Maka sering berbisnis ke negara lain Kebetulan negara lu mempunyai sebuah aturan hukum Yaitu asalkan kamu berada di negara lain Menemukan rakyat negara lu yang dijual ke sana Dan dijadikan pembantu Saat ini kamu boleh menggunakan uangmu untuk menegus rakyat kembali Negara akan mengembalikan uang tebusan yang sama padamu Apakah aturan seperti ini bagus? Sangat bagus Menggerakkan rakyat untuk mencintai dan melindungi saudara-saudara sebangsanya Kebetulan Cekung menebus orang Kemudian orang pemerintah ingin membelinya uang Karena dia telah beruang Sehingga dia mengatakan tidak perlu dan tidak diambil Akhirnya berita ini tersebar keluar Orang yang mendengarnya berkata Cekung sangat murni dan mulia Kamu lihat uang pun tidak mau diterima Tetapi hal yang sama ini sampai di telinga Kofusius Dan Kofusius berkata kepada Cekung Kamu berbuat seperti ini tidak benar Mengapa pandangan Kofusius berbeda dengan sebagian orang? Maka Kofusius menjelaskan pada Cekung Kita orang negara lu Kebanyakan ditempati oleh orang miskin Jumlah orang yang beruang sedikit Bila hari ini kamu menebus orang dan tidak mengambil uang Maka orang lain yang sangat miskin Melihat orang negaranya sendiri di negara orang lain Dia akan terpikir Cekung saja tidak menerima uang Maka sepertinya saya yang menebus dan mengambil uang Lebih kurang bermoral dari dia Tetapi saya tidak mengambil uangnya Kemungkinan kehidupan saya dalam kekhawatiran Sehingga saat dia menebus orang Akan ada pertimbangan dan keraguan Bila dalam seratus orang ada satu orang yang karena ragu-ragu dan tidak menebus orang Kemungkinan di belakang satu orang ini menjadi ada sebuah keluarga lagi Kemungkinan dia ada anak dan istri Jadi satu orang tidak menebus Kita sudah bersalah Sehingga komusius berkata kepada cekung Kamu berbuat seperti ini akan menimbulkan penyalahgunaan Penyalahgunaan ini merupakan dampak yang tidak baik pada masa mendatang Kemungkinan akan ada orang yang karena hal ini Sehingga tidak dapat kembali ke negaranya sendiri Suatu hari Murid lain yang bernama Celu Berjalan-jalan di jalan Kebetulan bertemu dengan seseorang yang jatuh ke dalam air Dan hampir mati tenggelam Celu sangatlah adil Langsung melompat ke dalam air dan menolongnya naik ke atas Orang ini hampir saja tenggelam Sehingga saat berterima kasih pada Celu Dengan senangnya memberikan kerbaunya kepada Celu Berkata Kerbau ini saya hadiakan padamu Celu juga sangat bahagia Maka membawa pergi kerbaunya Sehingga sebagian orang merasa Celu tidak menerima uang Tembusan adalah benar Setelah Celu berbuat baik Masih membawa pergi seekor kerbau Sepertinya kurang bagus Tetapi Confucius melihat Celu Berkata pada Celu Kamu berbuat seperti ini adalah benar Nantinya pasti akan lebih banyak orang yang tidak mempedulikan dirinya sendiri untuk menolong orang lain yang sedang kritis Karena mereka akan mengetahui bahwa perbuatan baik akan ada balasan baik Jadi orang bijak akan dari segi yang luas melakukan penganalisaan masalah Dan bukanlah dari bagian yang kecil saja Sehingga kebaikan benar dan kebaikan salah Kita masih harus mempertimbangkan dampak yang akan timbul nantinya Jadi sepertinya pada saat itu adalah baik Tetapi keburukannya di kemudian hari sangatlah banyak Hal seperti ini juga tidak boleh dilakukan Kemungkinan saat itu dilakukan akan banyak sekali orang yang tidak menyetujuinya Tetapi nantinya akan memberikan manfaat bagi orang banyak Hal yang seperti ini harus dilakukan Ini adalah dipertimbangkan dari masalah yang disalahgunakan Barulah kita mengetahui mana yang benar Ada penyimpangan dan ada kebenaran Pada saat dinas ini ada seorang yang bernama Duyuan Yi Saat itu menjabat sebagai perdana menteri Kemudian mengundurkan diri dari pejabat dan kembali ke kampung halamannya Nama baiknya di seluruh negara juga sangat baik Mendapatkan rasa hormat dari rakyat Kebetulan pada perjalanan pulang ke kampung halamannya Bertemu dengan seorang pemabuk yang berbalik di tengah jalan Pengikut-pengikutnya ini dengan segera ingin mengusir pemabuk ini ke pinggir jalan Karena Tuan Duyuan Yi berbuat berbaik hati Maka berkata Kita jalan memutar saja Jangan berdebat dengannya Kemudian setelah tidak berapa lama Terdengar sebuah kabar Yaitu laki-laki pemabuk yang menghalangi jalan pulang perdana menteri di hukum mati Ketika kabar ini terdengar oleh Tuan Duyuan Yi Dia terpikir bahwa sebelumnya memberikan jalan untuk laki-laki pemabuk ini adalah salah Karena orang ini jelas-jelas mengetahui kedatangan perdana menteri Dia yang sebagai perdana menteri saja berani dihalangi Besarkah nyalinya? Besar Setelah perdana menteri memutar jalan Maka apa yang akan dikatakannya ketika bertemu dengan orang? Kamu lihatlah Sampai perdana menteri saja mengalah pada saya Maka dia tidak akan tidak terkendalikan Semakin lama semakin sombong Sehingga akhirnya barulah dihukum mati Jadi Tuan Duyuan Yi baru tersadarkan Bila sejak awal dia mengantarnya ke dalam pemerintahan dan memberinya hukuman Kemungkinan dia akan waspada Maka hari ini tidak akan melakukan kesalahan yang begitu besar Kebaikan hatinya adalah baik Tetapi karena menyenangkan pengamuk ini Sebaliknya hasilnya menjadi tidak baik Situasi seperti ini disebut di tengah kebenaran terdapat penyimpangan Yang lain lagi Ada sebuah tempat yang terkenal musim kemarau Seluruh daerah kekurangan beras Banyak orang yang mulai merampas makanan orang-orang dari luar Ada seorang kaya dan terpandang melapor pada pemerintahan Pemerintahan juga tidak mengurusnya Orang tersebut ini sangat takut berasnya akan dirampas semua Sehingga segera mengumpulkan semua pembantu rumahnya Membawa balok dan mulai menghukum perampok-perampok ini Kemudian perampok-perampok ini mulai merasa ketakutan Akhirnya tidak lagi mengacau Jadi awalnya yang dipikirkannya adalah berasnya sendiri Kemudian malah membuat pengacau-pengacau ini tidak berani berbuat lagi Yang ini disebut dengan di tengah penyimpangan terdapat kebenaran Sebenarnya hatinya bukan demi masyarakat banyak Tetapi kemudian malah berdampak bagi masyarakat banyak Jadi kebaikan juga ada yang benar dan menyimpan Kebaikan juga ada setengah dan penuh Setengah dan penuh ini kita juga pernah membicarakannya di pelajaran sebelumnya Ada seorang wanita yang menyumbang dua sen Akhirnya kepala biara sendiri yang membantu dia berdoa pelimpahan jasa Kemudian dia memasuki istana dan menjadi kaya Lalu membawakan beberapa ribu Ternyata kepala biara hanya memutus muridnya untuk membantu dia mendoakan pelimpahan jasa Karena uang dua sen ini adalah sepenuh hati dan jiwa Ini adalah kebaikan penuh Kemudian dia hanya menyumbang sedikit dari kekayaannya Dan hatinya sudah tidak sehormat pertama kalinya Sehingga ini merupakan kebaikan setengah Guru Jain juga pernah membaca sebuah laporan Sepasang petani tua menyumbangkan semua simpanan mereka Membeli satu unit mobil ambulans untuk dimasukkan ke dalam jajaran penyelamatan Jadi sepasang suami istri tua ini juga telah melakukan kebaikan penuh Dengan sepenuh hati dan jiwa Kebaikan juga ada besar dan kecil Ada satu kali ketika Wei Cungta senang tidur Dibawa oleh petugas neraka ke tempat Raja Yama Kemudian Raja Yama ini berkata Sini keluarkan catatan kebaikan dan kejahatannya Timbangkan Lihat mana yang berat dan mana yang ringan Akhirnya ketika kejahatan Wei Cungta dikeluarkan Hampir saja dapat memenuhi satu kamar Dan kebaikannya ini hanya seperti satu batang sumpit yang begitu kecilnya Setelah Wei Cungta melihatnya sangat kaget Sehingga berkata kepada Raja Yama Usia saya belum 40 tahun Mengapa ada begitu banyak kejahatan Maka Raja Yama berkata padanya Asalkan muncul pemikiran jahat pada pikiranmu Maka adalah ketidakbaikan Petugas neraka akan mencatatnya Sehingga meskipun tidak dilakukan Asalkan dalam pemikiran kamu Sering ada pemikiran jahat Juga akan dicatat satu persatu Percayalah Setelah Wei Cungta selesai mendengar Dia nantinya akan lebih berhati-hati dalam berpikir Akhirnya setelah meletakkannya ke atas timbangan Catatan kebaikan yang kecil itu Ternyata lebih berat dari catatan kejahatan yang begitu banyak Sehingga Wei Cungta sendiri semakin terkejut dan berkata Apa sebenarnya itu? Kemudian membukanya Ternyata saat itu istana ada proyek pembangunan besar-besaran Maka rakyat akan bagaimana? Sangat menderita Pasti akan membuat rakyat menderita dan menghabiskan uang Akan membuat banyak keluarga yang berpisah dari anak istri Karena suami sering tidak ada di rumah Rumah Allah juga akan sangat sulit dipertahankan Akhirnya setelah Wei Cungta selesai mendengar dia berkata Hal yang saya sarankan ini Kaisar tidaklah menerimanya Bagaimana bisa juga dihitung sebagai kebaikan Kemudian Raja Yama berkata padanya Pemikiran kamu ini adalah untuk kepentingan rakyat banyak Sehingga kebaikan ini sangatlah besar Jadi besar kecilnya kebaikan yang terpenting ada pada pemikiran kita Ketika kita telah memahami bagaimana membedakan kebaikan Barulah dapat Melihat kelebihan orang lain berusaha untuk menilunya Walaupun perbedaan yang sangat jauh akan berusaha untuk mengejarnya Buku Liao Fan Shishun ini Kebaikan dirangkum menjadi 10 macam hal Hal yang pertama Ai Jing Chun Xin Niat mencintai dan menghormati Bagaimanakah seharusnya niat mencintai dan menghormati ini dipraktekan? Niat mencintai dan menghormati ini terlebih dulu mencintai siapa? Terlebih dulu menghormati siapa? Jadi kamu lihatlah bahwa Tijukui Budi Bekerti dapat melakukan niat mencintai dan menghormati Yang kedua Jin Cong Menghormati senior Di rumah menghormati orang tua Di perusahaan menghormati pimpinan Misalnya kita di sekolah juga seharusnya menghormati kepala sekolah Menghormati pengajar Dan kita juga harus menghormati pimpinan pemerintahan kita sendiri Tentunya tidak boleh mengkritik dengan keras Ini juga merupakan ketidakhormatan kita terhadap pemimpin pemerintahan Ini adalah menghormati senior Selanjutnya Yiren Wishan Bersama-sama dengan orang lain melakukan kebaikan Sebenarnya hal seperti ini dapat kita lakukan dengan berbarengan Misalnya kebetulan kamu berada di gerbang sekolah Melihat ada seorang orang tua sedang mengutip sampah Kita juga boleh langsung melakukan bersamanya Ini disebut bersama dengan orang lain melakukan kebaikan Chuan Ren Wishan Menasihati orang lain untuk melakukan kebaikan Bagaimana menasihatinya? Ketika di penduruan tinggi Guru Chai pernah mendengar sebuah kalimat Yang rasanya sangat masuk di akar Perkataan ini mengatakan Dalam dunia orang dewasa Orang-orang tidak akan mendengar yang kamu katakan Orang-orang akan melihat yang kamu lakukan Karena orang dewasa lebih keras kepala Dengan perkataan belum tentu akan bergerak Dia akan percaya setelah melihatnya Bila kamu hanya menggunakan perkataan Dia akan berkata Kamu dengan saya juga tidak berbeda banyak Kamu tidak ada level ini untuk menasihati saya Sehingga kebanyakan menasihati dengan tindakan Mempengaruhi dengan menggunakan perilaku moralitas Pada zaman San Buong Ada seorang menteri yang bernama Kuan Ni Dia bertindak dengan sangat baik pada daerah yang diaturnya Misalnya Ada kerbau yang merusak Dan sembarangan meminjak sawah orang lain Dan terlihat olehnya Dia segera menggandeng kerbau itu kembali Kemudian menunggu di bawah naungan pohon Menunggu kedatangan tuan pemilik kerbau ini Kemudian tuan pemilik kerbau yang ditunggu datang Setelah melihat pejabat ada di sana Kemudian juga melihat kerbaunya sendiri Telah melakukan hal yang buruk Akan bagaimana? Sangat malu Apakah Kuan Ni ada memarahinya satu kata pun? Tidak ada Tetapi percayalah Pemilik kerbau ini akan merasa malu Ini adalah mempengaruhi dengan menggunakan tindakan moralitas Saat itu Karena hanya ada sebuah sumur Rakyatnya juga sering Karena dalam pengambilan air Dan terjadi pertengkaran dan perbutan Akhirnya Kuan Ni juga tidak memberikan pelajaran pada mereka Melainkan dia sendiri membeli tong yang sangat banyak Kemudian pagi-pagi sekali pergi mengambil air Setelah diambil diletakkan di sana Akhirnya sebenarnya orang-orang ini hendak berebut untuk mengambil air Setelah melihat pejabat telah membantu mereka mengambilkan Rasa malu segera tumbuh di hatinya Ini merupakan pemberian nasihat dengan tindakan Menyadarkan rasa malu mereka Sehingga menasehati orang lain Juga merupakan kebijaksanaan tingkat tinggi Pelajaran kita sampai di sini dulu Terima kasih semuanya Salam Jijekui Terima kasih kerana menonton!